Dan terkait hilang kontaknya kapal selam KRI Nanggala 402, pihak Basarnas siap mengirimkan berbagai alat pencarian yang mempunyai kemampuan pencarian di bawah laut. Berikut wawancara kami dengan Kepala Basarnas Marsdia TNI Henry Alfian di beberapa saat yang lalu. Oke Pak Henry, melanjutkan tadi yang tadi sempat kita perbincangkan, apakah Anda sudah mendapatkan update informasi dari pihak TNI Angkatan Laut terkait dengan proses pencarian KRI Nanggala 402, Pak Henry? Sampai saat ini kita belum ada perkembangan terkait dengan perkembangan kapal selam yang dinyatakan hilang. Namun kami, pihak Basarnas telah menyiapkan dan segera akan kita berangkatkan kapal berkemampuan pencarian bawah laut. Mudah-mudahan persiapan segera bisa kita percepat dan malam ini akan berangkat. Oke, jika malam ini akan berangkat, berapa personil kemudian yang sudah disiagakan oleh Basarnas untuk membantu proses pencarian KRI Nanggala 402, Pak Henry? Kita siapkan satu kapal dari Tanjung Priok dan satu kapal dari Benua Bali. Yang dari Tanjung Priok, 23 personil lengkap dan dengan peralatan side sonar, kemudian underwater sonar yang berkemampuan mencari benda-benda di bawah laut. Mudah-mudahan ini bisa mempercepat membantu penemuannya. Oke, berdasarkan informasi dari koresponden kami yang ada di Banyuwangi dan juga ada di Bali, bahwa KRI Nanggala 402 ini kemungkinan saat ini berada di 700 meter kedalaman air. Begitu apakah ini akan mempersulit proses pencarian, Pak Henry? Kalau kedalaman kita tidak ada, Mbak ya, tidak ada persulitan. Yang kita antisipasi adalah bila ditemukan bagaimana proses penyelamatannya. Kalau penemuan benda laut dengan kedalaman 700 meter masih bisa kita temukan dengan alat sonar yang kita miliki dan alat bantu dari swasta. Jadi kita tidak hanya peralatan yang dimiliki oleh badan SAR, namun juga oleh potensi SAR yang kita kerahkan malam ini mudah-mudahan untuk bisa mempercepat membantu. Demikian, Mbak. Oke, Pak Henry bagaimana kemudian proses koordinasinya mengingat TNI Angkatan Laut sudah meminta bantuan dari pemerintah Australia dan juga pemerintah Singapura? Nanti bagaimana proses koordinasinya untuk proses pencarian dan juga penyelamatan awak kapal KRI Nanggala 402, Pak Henry? Ya, kami sebatas kemampuan kami saja, Mbak ya. Basar Nas ini kalau untuk pencarian bawah laut, kita berkemampuan. Tapi kalau untuk menolong, kedalaman kita belum memiliki. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menemukan dulu, ya kan? Jadi kita bantu dengan percepatan ditemukannya tentu. Nanti kita akan koordinasi dengan Noabesal, memberitahukan apabila kita bisa menemukan. Paling tidak kita mensupport, Mbak, untuk segera ditemukannya tapaslam Nanggala tersebut. Demikian, Mbak. Dan untuk koordinasi, kita sudah koordinasi ketat dengan Noabesal dan juga staf kami dan juga staf dari Angkatan Laut yang ikut serta membantu dan peduli. Nah, ketas lost contact-nya tapaslam Nanggala ini. Oke, kalau kita lihat hilang kontak KRI Nanggala 402 ini pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Sudah lebih dari 12 jam, mungkin sudah mencapai 15 jam hilang kontak begitu. Pak Henry, apa yang bisa Anda analisa mungkin kalau misalnya proses pencarian melewati 15 jam dari hilang kontak pertama begitu, Pak? Ya, saya sebagai perwira Angkatan Duda bisa memperhitungkan, Mbak. Setiap peralatan tentu ada emergency backup. Dan saya yakin di kapal selam pun juga ada emergency backup bila ada terjadi hal-hal sesuatu. Dan biasanya mereka pun menyiapkan. Saya tidak begitu paham, tapi saya yakin bahwa di kapal ada emergency backup tentang mungkin kondisi bagaimana mengirit ya, menghemat oksigen apabila ada hal-hal emergency seperti ini. Dan saya yakin pasti itu ada. Mungkin bisa tanya langsung kepada pihak Angkatan Laut yang lebih menguasai. Tapi sejarah teknis, peralatan perang, apapun biasanya memiliki backup tentang adanya emergency seperti ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Newscast.